A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi Nasta'inu ala umurid dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'at Saudaraku Rahimakumullah Ringan dan mudah Siapa yang istiqomah mengamalkan amalan ini Di setiap kali selesai mengerjakan sholat Maka ia dijamin akan masuk surga Dan diberi kematian yang indah Mari jangan sampai kita tinggalkan amalan yang mudah ini Apa dan bagaimana amalannya Mari simak penjelasannya dalam video kami berikut ini Semoga bisa memberi manfaat untuk kita semuanya Amin ya Rabbil Alamin Rasulullah SAW telah mengajarkan amalan ringan Yang bisa membuat kita mudah untuk masuk surga Bahkan barang siapa yang istiqomah Atau rutin mengamalkan amalan ini Maka ia dijamin akan masuk surga Amalan ini sungguh sangatlah ringan dan mudah Sebab kita tak butuh waktu yang lama untuk membacanya Dan insya Allah kebanyakan kita sudah tak asing lagi Dan mayoritasnya sudah hafal Amalan yang dimaksud adalah membaca ayat kursi Di belakang tiap sholat wajib atau sholat fardu lima waktu Disebutkan dalam hadis dari Abu Umamah Al-Bahili R.A. bahwa Rasulullah SAW bersabda Siapa yang membaca ayat kursi di belakang tiap sholat wajib Maka tidak akan ada yang menghalanginya untuk masuk surga Kecuali kematiannya Hadis riwayat Nasai, Ibnu Hibban, Darokutni, Tobroni, Rawiyani, Ibnu Sunni, dan lainnya Tentang hadis ini Mayoritas ulama menganggapnya sebagai hadis yang sohih Imam Mundiri dan Imam Ibn Hajar Al-Haythami berkata Diriwayatkan oleh Imam Tobroni dengan sanat yang bagus Imam Syaukani dalam Tuhfatudda Kirin berkata Imam Timyati meriwayatkan hadis ini dari Abu Umamah, Ali, Abdullah bin Umar, Mughirah, dan Jabir R.A. Dan jika sebagian hadis-hadis ini dikumpulkan pada sebagian yang lain Maka ia menjadi kuat Al-Mubarakfuri dalam Mir'atul Mafatih berkata Aku berkata Bermacamnya jalan riwayat hadis Dan berbilangnya makhruj hadis Menunjukkan kalau hadis ini punya asal yang sohih Jadi, tak perlu lagu lagi Kalau amalan ini benar-benar mustajab Yang bisa mendatangkan surga Bagi siapa yang istiqomah mengamalkannya Sekarang mari kita perhatikan penjelasan ulama Tentang maksud keterangan hadis ini Al-Munawi dalam Faidul Qadir berkata Tak tersisa dari syarat-syarat untuk masuk surga Kecuali kematian Dan seakan kematian itulah yang menghalanginya Imam Taftazani berkata Artinya tidak tersisa dari syarat-syarat masuk surga Kecuali kematian Seakan kematian menghalanginya dan berkata Kehadiranku adalah wajib di permulaan Agar kamu bisa masuk surga Imam Tohawi dalam hasyiyahnya menerangkan Maknanya adalah Ketika mati Maka ia akan masuk surga Maksudnya ruhnya akan menetap di sana Atau yang dikehendaki dengan masuk surga adalah Bersenang-senang Yakni dengan kematiannya itu Ia telah sampai pada kesenangan surga Karena kubur adakalanya menjadi taman dari taman-taman surga Atau jurang dari jurang-jurang neraka Syekh Abdul Karim Khadir dalam Muhimmatun Fiswalah berkata Maka apabila ia mati Datanglah pendahuluan masuk surga di kuburnya Apa yang berhak dinamai masuk Hingga diluaskan kuburnya sepanjang pandangannya Dan kuburnya menjadi taman dari taman-taman surga Kesimpulannya Janji surga ini akan Allah berikan Mulai saat kematiannya Dengan menempatkannya di taman dari taman-taman surga Al-Mubarakfuri dalam Mir'atul Mafatih menyebutkan Tidak mencegahnya dari masuk surga kecuali hidup Karena sesungguhnya hidup dan keberadaan manusia di alam inilah Yang menghalanginya dari masuk surga Selama seseorang masih hidup Maka ia tidak akan masuk surga Dan lagi Ada kemuliaan khusus yang akan Allah berikan Kepada seorang yang rutin mengamalkan amalan ini Yakni Allah sendiri yang akan mencabut nyawanya saat kematiannya Bukan lantaran malaikat pencabut nyawa Ini artinya Ia akan mendapati kematian yang mudah dan indah Disebutkan dalam hadis riwayat Al-Hafidh Abu Na'im Bahwa Rasulullah SAW bersabda Dan Tuhan yang akan menguasakan pencabutan ruhnya Dan ia berkedudukan seperti seorang yang berperang dari para Nabi Allah hingga ia mati syahid Imam Kostolani dalam Irsyadus Sari Syarah Sohib Bukhari Menyebutkan sebuah riwayat Siapa yang melanggengkan membaca ayat kursi mengiringi tiap solat Maka tidak akan menguasakan pencabutan nyawanya kecuali Allah Ta'ala Mengapa ayat kursi punya pahala dan keutamaan yang begitu besar? Imam Nawawi dalam Syarah Muslim menjelaskan Para ulama berkata bahwa hal itu dikarenakan di dalamnya terdapat nama dan sifat Allah yang penting Yaitu sifat ilahiyah, wahdaniyah, atau keesaan, sifat hidup, sifat ilmu, sifat kerajaan, sifat kekuasaan, dan sifat kehendak Itulah tujuh nama dan sifat dasar yang disebutkan dalam ayat kursi Imam Ibn Kathir berkata dalam tafsirnya tentang ayat kursi Ini adalah ayat kursi yang punya kedudukan agung Yang telah sohih hadis dari Nabi SAW Bahwa ia adalah yang paling utama dalam kitab Allah Dari Ubaib bin Ka'ab r.a bahwa Nabi SAW pernah bertanya Ayat mana dalam kitab Allah yang paling agung Ia menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih tahu Maka beliau mengulanginya berulang kali Lalu beliau bersafda Ia adalah ayat kursi Akhirnya Siapa yang dimudahkan Allah mengamalkan amalan ini dengan istiqomah dan rutin Maka itu bertanda bahwa ia termasuk ahli surga Semoga Allah menolong kita bisa istiqomah mengamalkannya hingga akhir hayat Cara mengamalkan Bacalah ayat kursi ini satu kali Ditiap selesai mengerjakan sholat wajib lima waktu Baiknya dibaca seusai sholat dalam keadaan masih berwudu Menghadap giblat dan posisi duduk Yang penting diperhatikan dalam mengamalkan apapun Termasuk mengamalkan ayat kursi ini Adalah istiqomah atau rutinnya Jadi sesibuk apapun Jangan pernah tinggalkan membaca ayat kursi ini Ditiap selesai mengerjakan sholat fardu lima waktu Jika tidak bisa sambil duduk dan menghadap giblat Maka boleh sambil berdiri atau berjalan Bahkan boleh tidak dengan mudu Ditiap selesai mengerjakan sholat